Intro Hai Bre, Ulefon adalah salah satu merek ternama di pasar smartphone tangguh dan dikenal memproduksi beberapa perangkat paling unik di kelasnya. Kini, merek tersebut telah meluncurkan Ulefon Armor 25T Pro yang mengunggulkan kamera pencitraan thermal atau thermal imaging dan kamera night vision yang dapat melihat objek di kegelapan malam. Fitur yang paling diunggulkan Ulefon di Armor 25T Pro adalah fitur ThermoFu yang mana teknologi tersebut memungkinkan pengguna mendeteksi dan memvisualisasikan sumber panas dari min 20 derajat Celcius hingga 550 derajat Celcius yang ada di sekitar pengguna. Fitur ThermoFu juga dapat membantu pengguna mengambil foto dan video untuk mendeteksi suhu di sekitar, mengambil timelapse untuk melihat perubahan suhu objek seiring waktu berjalan, untuk mendiagnosis adanya korsleting listrik, pemantauan satwa liar, hingga pencarian kamera tersembunyi. Dalam hal spesifikasi, layar Ulefon Armor 25T Pro mengusung panel IPS LCD seluas 6,78 inci, dengan resolusi hingga Full HD+. Layar tersebut juga dibekali refresh rate tinggi 120Hz, serta telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus untuk ketahanan terhadap goresan maupun benturan. Masih di bagian layar, terdapat sebuah punch hole yang ditempati sebuah kamera selfie 32MP. Ngomongin soal kamera, bagian belakang ponsel ini terdapat sebuah modul yang berisi dua buah kamera, lampu LED Flash, dan sensor inframerah. Kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama 50MP dengan sensor Samsung GN1, dan kamera Night Vision 64MP, yang dilengkapi dua inframerah dengan algoritma Night Elf Ultra 3.0 yang ditingkatkan dengan interferensi lebih sedikit, sehingga dapat mengubah kegelapan menjadi gambar yang jernih dan detail. Seperti yang telah disebutkan di awal, Ulefon Armor 25T Pro juga dibekali fitur yang sangat berguna, yakni ThermoFu. Fitur ThermoFu merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna mendeteksi dan memvisualisasikan sumber panas, dari min 20 derajat Celcius hingga 550 derajat Celcius yang ada di sekitar pengguna. Sehingga, fitur tersebut dapat membantu pengguna untuk mendeteksi suhu di sekitar, mengambil timelapse untuk melihat perubahan suhu obyek seiring waktu berjalan, untuk mendiagnosis adanya korsleting listrik, pemantauan satwa liar, hingga pencarian kamera tersembunyi. Soal dapur pacu, Armor 25T Pro dilengkapi dengan chipset Mediatek Dimensity 6300, yang telah berjalan pada teknologi 6nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 2,4 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6GB yang dapat diperluas hingga mencapai total 12GB, dan memori penyimpanan berkapasitas 256GB, yang juga dapat diperluas menggunakan tambahan slot microSD hingga 2TB. Untuk sumber daya, Armor 25T Pro ditopang dengan baterai berkapasitas jumbo 6500 mAh, lengkap dengan dukungan fast charging berdaya 33W via kabel USB Type-C, serta vianir kabel berdaya 30W. Sebagai ponsel tangguh untuk luar ruangan, Ulefon Armor 25T Pro juga hadir dengan sertifikasi IP68 atau IP69, serta standar militer MIL-STD 810H, sehingga ponsel ini akan tahan terhadap debu, air, serta benturan ataupun goresan. Fitur lain yang dibawa ponsel ini meliputi dukungan sistem operasi Android 14, konektivitas 5G, NFG, Bluetooth 5.2, serta sistem keamanan berupa sensor pemindai sidik jari di bagian samping. Untuk harga di pasar global, Ulefon Armor 25T Pro dibanderol dengan harga $289 AS, atau sekitar Rp 4,7 juta. Ulefon Armor 25T Pro akan memulai penjualan global pertamanya pada tanggal 1 Juni tahun 2024, yang diadakan di e-commerce Aliexpress. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!